Salam kreatif, baku dapat ulang dengan saya Muhammad Amin atau dikenal juga dengan Amin Abdullah di segmen Point of View dari channel Youtube Musik itu Politik. Oke, kali ini saya coba membahas 6 persoalan sekaligus juga 6 tawaran solusi yang ada dalam pengamatan saya di bidang para wisata dan ekonomi kreatif. Kita ketahui terdapat 13 jenis usaha para wisata dengan serapan tenaga kerja 22 juta orang dan 17 jenis usaha atau subsektor ekonomi kreatif dengan jumlah serapan hampir 25 juta orang. Bidang para wisata dan ekonomi kreatif sesungguhnya merupakan dua bidang yang berkelindan satu sama lain. Di satu sisi, produk para wisata akan memancing pergerakan wisatawan ke sebuah destinasi untuk kemudian membeli produk kreatif yang mengisi ruang-ruang destinasi tersebut. Di sisi yang lain, produk kreatif dapat menjadi alat promosi untuk para wisatawan berkunjung ke sebuah destinasi. Contohnya yakni film Ada Apa Dengan Cinta yang memberi spillover impact kepada para wisata di Jawa Jakarta. Irisan jenis usaha bidang para wisata dan ekonomi kreatif menyerap tenaga kerja sebanyak 38 juta orang. Jenis usaha di kedua bidang ini sebagian besar tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah bila dilihat dari segi kekayaan bersih dan hasil penjualan. Oleh karena itu, definisi dan ruang lingkup pengembangan usaha atau problem dan solusi dalam mengembangkan usaha mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengembangan usaha yakni upaya untuk memperdayakan dan meningkatkan daya saing sebuah usaha dengan ruang lingkup. Pertama adalah produksi dan pengolahan, kedua pemasaran, ketiga sumber daya manusia, dan keempat desain dan teknologi. Dalam point of view kali ini, ruang lingkup tersebut disesuaikan dengan konteks nature, sifat, dan usaha para wisata dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, perlu ditambahkan dengan legalitas usaha dan juga kekayaan intelektual, serta skema pendanaan. Saya mulai dengan masalah yang pertama yaitu bahayanya homogenitas dan produk yang instan. Spales menulis dalam majalah Timeless bahwa dia menjadi pembicara pada sebuah konvensi internasional para wisata. Spales melihat gejala homogenitas atau cenderung menjadi serupa atau identik atau mirip pada produk-produk para wisata di beberapa wilayah di Asia. Dia mencontohkan beberapa foto-foto pantai, kamar tidur hotel, pub, restoran, dan kafe dari Bali, Phuket, Dubai, di beberapa wilayah yang lain di Asia, dan destinasi lain di dunia. Ketika dia bertanya kepada peserta konvensi, yang mana gambar pantai, hotel, pub, restoran, dan kafe yang match dengan nama-nama tempat seperti Bali, Phuket, Dubai, atau Korea. Ternyata banyak yang gagal menghubungkan gambar apa dan nama tempat di mana. Sehingga otentitas produk para wisata perlu dimunculkan yang dapat menjadi identitas sebuah wilayah destinasi. Dalam dunia ekonomi kreatif, produk berdasarkan ide yang otentik merupakan awal mula yang menentukan apakah sebuah produk bernilai jual, bertahan, dan berkembang. Peniruan atau homogenitas tidak akan berlangsung lama. Persoalannya, banyak produk kreatif kita yang inustan, tidak didesain dalam jangka yang panjang, dan lemah dalam packaging. Maraknya film horror mungkin dapat menjadi bahan diskusi akan bahaya homogenitas. Tidak semua orang setuju dengan dominasi film horror yang terkesan seragam, asal seram, dan tidak mempunyai kekuatan cerita, serta pesan moral. Untuk itu, kita perlu mendorong adanya keberagaman subgenre dan konteks cerita yang beragam, serta berkualitas, dan perlu didorong untuk menuju diversifikasi produk. Pada event atau festival yang merupakan irisan dari para wisata dan ekonomi kreatif, kita juga dapati homogenitas dalam penggunaan panggung. Hampir di semua event di daerah-daerah yang saya kunjungi, menggunakan panggung presionium atau panggung musik segi empat yang tinggi dan jauh dari penonton. Namun, pada saat yang sama, juga digunakan untuk pertunjukan budaya yang memaksa kita melihat kekerasan budaya. Dengan melihat pertunjukan adat, tari, teater mini, ditampilkan di antara seperangkat alat-alat musik, seperti drum, gitar, bass, dan keyboard. Kita melihat pertunjukan tari bertema agraris dimainkan dengan latar belakang instrumen musik pop. Budaya homogenitas dan produk yang instan hanyalah satu dari sekian banyak isu yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang lain adalah prosentasi rendahnya legalitas dan kekayaan intelektual. Data BPJS tahun 2022 menyebutkan bahwa baru sekitar 50 persen usaha di kedua bidang ini yang mempunyai legalitas usaha. Hal ini akan sangat berpengaruh pada pengembangan usaha mengingat legalitas akan dibutuhkan pada saat perjanjian kerjasama. Jumlah yang kecil dan cukup mencengangkan yaitu pemilikan kekayaan intelektual produk kreatif yang hanya mencapai 1,8 persen atau di bawah 2 persen. Hal ini akan berpengaruh pada bagaimana kita mengembangkan IP bisnis, menciptakan produk-produk turunan dan nantinya pelaksanaan fidusia atau penggunaan kekayaan intelektual sebagai agunan kredit bank. Sepertinya ini akan masih menjadi jauh untuk kita bisa realisasikan. Yang ketiga adalah pemasaran yang sederhana. Kendala dalam pemasaran di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, yakni masih menggunakan metode yang sederhana. Pemanfaatan media sosial yang seadanya dan mengandalkan promosi dari mulut ke mulut masih terjadi. Mahalnya biaya untuk pemasaran atau promosi juga menjadi kendala. Di samping juga kendala penguasaan digital marketing dengan segala aspeknya. Hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan SDM, pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif seperti yang akan saya sampaikan berikut ini. Pusat data informasi Kemen Paragraf merilis data bahwa tingkat pendidikan dari pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif sekitar 50% berpendidikan SMP ke bawah. Menariknya, 95% pelaku ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif berlaku sebagai owner, bagian administrasi dan manajemen. Hal ini tentu saja berakibat pada standar kualitas manajemen dan administrasi, kemampuan adaptif terhadap perubahan ekosistem, baik produk maupun pasar serta kemampuan teknologi. Kelima adalah penerapan teknologi. Kemen Komarves merilis bahwa 35% pelaku usaha ekonomi kreatif telah onboarding dan memanfaatkan teknologi digital dalam perusahaan. Hal ini masih jauh dari harapan. Beberapa kendala yang dihadapi yaani fasilitas jaringan yang belum merata di seluruh Indonesia dan mahalnya pilanti lunak yang digunakan untuk proses produk kreatif. Kenapa adalah pendanaan. Data dari Kementerian Koperasi menyebutkan bahwa 92% pelaku ekonomi kreatif masih menggunakan modal sendiri atau pinjaman dari keluarga atau disebut juga angel investor dalam mengembangkan bisnisnya. Hal ini diakibatkan bahwa aset intangible berupa kekayaan intelektual yang dimiliki tidak atau belum sesuai atau bankable di dunia perbankan untuk menjalankan. Hal ini membuat perlu ada terobosan lain sambil menunggu IP financing dapat dijalankan di Indonesia. Apa yang dapat kita lakukan? Ini beberapa enam juga rekomendasi kebijakan. Seperti misalnya yang pertama adalah mendorong lahirnya otentisitas produk yang inovatif dan kreatif. Frase di atas terkesan normatif ya. Namun memang kita tidak punya frase lain untuk mengatasi homogenitas dan produk yang instan. Otentisitas produk dapat dilakukan dengan mendorong produk-produk yang berasal dari kreatif indigenous. Saya mungkin perlu untuk mengulang kata ini ya. Kreatif indigenous yang memanfaatkan potensi lokal atau bahan-bahan lokal atau kearifan lokal. Misalnya pembangunan cottage di kepulauan Togian, Sulawes Tengah. Yang harusnya justru memanfaatkan bahan-bahan lokal atau bahari yang ada di pulau itu daripada mendatangkan keramik atau bahan-bahan bangunan itu dari luar pulau. Disamping itu produk-produk yang berasal dari desain thinking yang menjadi problem solver problem solver pada masalah di masyarakat akan memberi peluang pasar. Dalam dunia film, apa yang dilakukan oleh Ernest Prakasa yang menggabungkan film horror, komedi, dan drama dengan moral message yang menyentuh seperti dalam film agak lain, ghostwriter 1, ghostwriter 2 dapat menjadi contoh bagaimana diversifikasi film horror menjadi konstruksi ide baru khas Indonesia. Positioning produk film horror Joka Anwar dengan film-film horror bernuansa relihi juga menjadi contoh otentisitas produk. Kedua, sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran A kekain intelektual. Masalah legalitas dan kekain intelektual dapat diatasi dengan memperbanyak program yang berisi sosialisasi pentingnya untuk mempunyai legalitas usaha dan sekaligus memfasilitasi pendaftaran untuk mendapatkan legalitas seperti nomor induk berusaha. Sosialisasi dan pendaftaran kekain intelektual akan membuat kekain intelektual baik itu hak cipta, merek, dagang, patent, atau rahasia dagang akan mempunyai produk-produk turunan, terlindungi, dan akhirnya bisa menjadi agunan di bank pada suatu saat nanti. Kasus-kasus pelanggaran kekain intelektual di dunia musik seperti somasi komposer terhadap penyanyi dapat menjadi referensi publik. Betapa pentingnya hak cipta sebagai jantung dari ekonomi kreatif sesuai dengan definisinya yakni perwujudan nilai tambah dari kekain intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis pada warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Low Inforcement Terhadap pelaku pelanggaran kekain intelektual perlu dilakukan agar menimbulkan efek cerah dan menunjukkan bahwa negara ini serius dalam menangani kekain intelektual. Sebenarnya, data menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sudah pernah ada keputusan pengadilan yang menahan seorang penyanyi berinisial ES selama 4 bulan dan membayar denda 1 juta karena tidak membayar royalti lagu oplosan, karya pencipta lagu nurbayan. Sayangnya tidak ada info lanjutan apakah sang penyanyi benar-benar ditahan atau ada usaha damai. Kasus ini juga tidak viral dan tidak menarik perhatian publik. Ketiga, pemasaran yang beragam. Kita perlu untuk menciptakan metode pemasaran yang beragam. Antara lain dengan digital marketing dengan berbagai aspeknya dan juga marketing kolaboratif. Mahalnya, biaya pemasaran merekomendasikan kita untuk menerapkan kolaboratif marketing di mana dua institusi atau badan usaha berkolaborasi untuk pemasaran bersama dan oleh karena itu biaya promosi dapat ditanggung bersama dan terasa ringan. Co-branding antara brand lokal dengan brand lain bermanfaat untuk pertama mempercepat sebuah produk langsung dikenal oleh masyarakat membuatnya menjadi unik, otentik, dan khas penghargaan kepada budaya lokal yang sudah lama beredar di masyarakatnya dan jangkauan pasar yang lebih luas. Contohnya yakni Garuda dan Pokemon yang meluncurkan Pokemon Air Adventure. Keempat yakni kajian interdisipliner dan sertifikasi. Peningkatan sumber daya manusia dapat ditangkatkan dengan dua cara yakni formal dan non-formal. Dalam pendidikan formal, institusi pendidikan para wisata dan ekonomi kreatif perlu terus meningkatkan terobosan-terobosan pendidikan fokasi yang membuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan pasar kerja. Para wisata dan ekonomi kreatif perlu dilihat sebagai sebuah kajian interdisipliner sehingga perlu diajarkan di Fakultas Budaya, Ekonomi, Hukum, dan Teknologi. Dalam dunia pendidikan non-formal, pengembangan SDM dapat berbentuk pendampingan BIMTEK, workshop, coaching clinic yang berujung pada sertifikasi. Kelima, teknologi untuk membantu. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi berperan penting di masa depan pada kedua bidang ini. Penerapan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan untuk membantu proses produksi e-commerce, transaksi jual-beli melalui online, platform digital, sarana fasilitas transaksi, big data, data besar yang membantu proses menjadi akan data yang dibutuhkan adalah hal yang perlu diterapkan ke depan. Di sisi yang lain, penggunaan teknologi harus tetap dianggap sebagai alat bantu. bukan pengganti ide yang orisinal. Dalam dunia musik, platform seperti Suno, Udio, atau website artificial intelligence, AIFAI, Amadeus, Topline, untuk menyebut beberapa namanya, dapat digunakan sebagai referensi, atau stimulus karya. Ide dari pengalaman batin, atau pemaknaan gejala kehidupan yang diartikulasikan menjadi musik, tetaplah menjadi substansi dari produk seorang komposer. Keenam, IP financing dan pendanaan non-perbankan. Sambil terus-menerus mengupayakan penerapan IP financing, kita juga perlu mendorong alternatif pendanaan di luar perbankan seperti modal ventura, crowdfunding, angel investor, dan sekian-sekian lain. Di samping itu, pemerintah perlu mendesain program-program yang segar dan responsif untuk mengucurkan dana hibah untuk kedua sektor itu. Baik melalui peraturan yang sudah ada, maupun membuat peraturan baru seperti dana khusus para wisata atau turism fund. Contohnya seperti hibah pada saat pemulihan ekonomi nasional bidang film tahun 2021, lensa kreatif 2022, ataupun nantinya kita akan mencoba untuk membuat skema baru cash rebate yang insya Allah akan kita bahas lagi dalam episode selanjutnya dari Point of View ini. Selanjutnya Point of View kali ini akan saya iri dengan kesimpulan bahwa rekomendasi kebijakan untuk pengembangan usaha di bidang para wisata dan ekonomi kreatif atau solusi, tawaran solusi itu tidaklah tunggal, namun beragam. Terbentang dari mendorong lahirnya otentisitas produk yang inovatif dan kreatif, sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran legalitas dan KI, pemasaran yang beragam dan kolaboratif, kajian interdisipliner dan sertifikasi untuk pengembangan SDM, pemanfaatan teknologi serta IPV financing dan pendanaan non-perbankan. Kesemua rekomendasi kebijakan tersebut perlu dijalankan dengan tidak seragam, namun kastuistik tergantung ruang dan waktu di beberapa wilayah Indonesia yang sangat luas ini. Sampai baku dapat ulang di Point of View channel YouTube musik itu politik. Salam kreatif.